Pemirsa sejarah perjuangan rakyat Jambi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia diabadikan di Museum Perjuangan Rakyat Jambi, di mana salah satu koleksi museum tersebut yakni Baju Raja. Ini digunakan para laskar selempang merah dalam berjuang melawan Belanda pada saat agresi Belanda ke-2 di Indonesia. Informasi ini sekaligus menutup perjuangan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jack TV sudah beralih ke siaran digital dan Jack TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jack TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jack TV. Akhir kata saya kalau dia permata dinda pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas. Jack TV, Inspirasi Kito. Sejarah mencatat pada tanggal 25 Januari 1949 dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dibentuklah pasukan Hezbollah selempang merah yang berazaskan amalan syariat Islam dengan menyebut Yazal Jalali Walikrom, yaitu memohon agar dapat melihat jalan keluar, kegembiraan, dan ketenangan. Salah satu atribut yang digunakan laskar selempang merah ini ialah baju rajah. Dijelaskan oleh Ujang Haryadi, yang merupakan pemerhati sejarah, mengatakan bahwa baju rajah ini milik Datu Ibrahim Abdul Ghani. Baju rajah ini digunakan pada saat agresi Belanda ke Kuala Tunggal. Ia dulu milik dari Datuk Ibrahim Abdul Ghani, dari Kuala Tunggal. Beliau tinggal di Kuala Tunggal. Dan ini memang digunakan oleh beliau pada waktu perang mempertanggap mereka. Dalam masa agresi yang berbanding yang berkeluar. Jadi, saya pernah menemani beliau, dan memang digunakan langsung dalam beliau. Dan yang menarik adalah, sewaktu kami ke rumah, beliau kayaknya orang-orang itu sehat. Dia agak besok. Dan sewaktu bercerita mengenai baju rajah, dan senjata yang digunakan waktu memimpin prak Allahulana Raskar Sleponggara di Kuala Tunggal. Dia belum memakai baju ini. Waktu memakai baju atau rumpi ini, langsung nampak semangat. Gairahnya muncul, dia sangat termotivasi. Terkala beliau memakai baju. Dan memang orang beliau cukup besar. di wilayah Bapak Dili. Beliau lah yang menjadi orang lima wilayah tersebut. Dan beliau juga banyak dapat penghargaan. Dari Kementerian Berita Halan dan Pintadera tentang perjuangan yang pernah dilakukan di kawasan Bapak Dili tersebut. Jadi, beliau waktu di sana saya melihat ada dua yang menjadi pegang-pegang. Satu, Tongkat dari Bukan Manau, tidak salah. Dan juga dari Raja. Dan satu lagi adalah semacam bolok yang mungkin sejenis sundang. Sundang yang diperlukan untuk berperang pada masa itu. Jadi, tiga baju raja. Ada pedang atau bolok. Dan satu tongkat. Yang disempat cemeti. Jadi, itulah yang menjadi senjata. Tertakala, beliau berjuang bersama masjid. Setelah itu, penggiat budaya Muhammad Rizal menjelaskan mengenai isi tulisan yang terdapat dari baju raja ini. Yang salah satunya ayat kursi dan beberapa doa lainnya. Ini yang sungguh idungan yang memberikan bertolongan kepada kamu. maka tidak akan sehada satu pengguna khidani bisa mengalahkan kamu bila Allah ingin merendahkan kamu atau mengalahkan kamu zat yang mana lagi yang bisa menjelaskan kepada kami dan hanya kepada Allah, para orang itu baru serahkan Jadi selain ada ayat-ayat sejauh Tuhan Kemudian ada doa-doa Kemudian ada ayat-ayat yang menekankan akan Berserah diri seorang bermin kepada Allah SWT Yang menyakiti betul bahwa tidak akan ada pertolongan Kecuali dari Allah Tidak akan ada kemenangan sejauhnya dengan pertolongan Perjuangan para Laskar Selempang Merah ini Dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia Dari penjajahan Belanda ini masih dapat kita lihat koleksinya Di Museum Perjuangan Rakyat Jambi saat ini Sandi, Jek TV, Leporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.